Intro Makanya orang dengan kandungan ini tenang dia melihat Bahwa tikus maka hukumnya makan burung Sementara kita mencintai bu burung Makanya kalau tikus makan burung gak usah emosi Kalau burungnya gak mau dimakan tikus ya dikurungi Jadi manusia ini lupa Bahwa di hadapan Allah di dunia ini semua dapat belas kasih Orang Yahudi di dunia ya dapat belas kasih Allah Orang Nasrani di dunia ya semua yang ada ini dapat belas kasih Allah Makanya orang-orang yang berbikir hatinya tenang Nantinya kan karena Ar-Rohman ini menghasilkan satu sikap penuh belas kasih Belas kasih Makanya orang-orang yang suka berbikir itu tenang hatinya Lihat orang Yahudi ya dia Yahudi Kalau kita pergi haji yang urus juga orang Yahudi Yahudi yang bikin pesawat Kalau Yahudi mati semua ya kita pergi haji renang Oh iya Kita ngajar sholat tapi sholat itu nutup aurot Nutup aurot itu pakai kain Yahudi cuma ngajar sholat tapi urusan pabrik kain Urusannya di cina Kalau cina mati semua ya kita telanjang Bapak kata kain Orang ini enak Jadi makanya orang-orang kalau bismillahnya ini kuat Tenang Nah itulah maka para ulama ini Agak keras Kenapa sih ulama-ulama itu keras Tolong kalau baca fatihah bismillahnya jangan hilang Biasanya kan sekarang banyak orang yang baca fatihah Tau-tau bismillahnya gak dibaca Tau hilang Artinya kalau orang menghilangkan bismillah dari bacaan fatihah Dia kehilangan kurikulum pembelajaran pertama kali Untuk mengenal ar-rohman Dan orang pasti kaku Pasti keras-keras Makanya rata-rata yang keras-keras itu Rata-rata kalau baca fatihah bismillahnya Iya kan Alhamdulillah Bismillah Itu makanya kita dilatuh Ya Allah Kembali semua kepada Allah Kembali kepada Allah Ya Allah Ya Allah Kepala kecetuk Masya Allah Ini orang tenang hatinya Kakinya kena tele ayat Masya Allah Dengar suami ngorok-rok Alhamdulillah Tanpa tak tengok saya masih tahu suami itu saya urepnya Ya sudah Orang-orang yang hatinya bersandar kepada ar-rohman Bahkan lihat orang Apa lihat ayam naik mejid Alhamdulillah Alhamdulillah ada ayam naik mejid kok belum berak Begitu cerot Alhamdulillah Santriku bisa praktek toharo Membersihkan tai ayam dari atas mes Kalau gak ada yang bawa tayi ayam ke atas mes Tentu 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 Makanya Indonesia ini tenang Indonesia ini terang Karena mayoritas pemeluk Islam Adalah orang yang masih terbiasa menyebut asmat Allah Masih ada toret Masih ada Tenang Nyaman Gak kerasa kerusi Gak jikit-jikit haram Gak jikit-jikit Makanya sampai lihat coba Ya iki ayin Jarang kan tiba-tiba Hancur kan yaudi Ya i-n-o Mana pernah denger jambian Hancur kan yaudi Yaudi mati Semualah orang haji renang Karena apa Yang ngurus haji Pesawatnya orang yaudi Yaudi Hancur kan jina Lalu Salah ya Kok dia ini mulang haji Kalau ngantuk pakai rokok Rokok-rokok produksi Jarung Udang garam Polisi ini ketahuan Kalau polisi Banser ketahuan Banser TNI ketahuan Kalau TNI Itu karena Ini ada portiran Diportir polisi Diportir TNI Portiran Banser Yang bikin mesin portirnya Bagina Merknya Butterfly Jadi Semesta Nah ini semua Makanya Indonesia ini masih aman Masih Karena apa semua Kembali Gak ada Orang-orang Itu berarti Arok Negara-negara Yang tidak-tidak punya Basis Torekoh Gak punya Basis Pasok Ribut Luar biasa Orang Indonesia Tak enak Corona Nah iya Itu juga Tengah Alu Alu Gak usah ke mesjid Alhamdulillah Di beli Polisi juga enak Kan akhirnya Ada dua orang-orang Yang gak ngeyelan Gak begini Kok bakal Kalau sampai Ngaduh Orang-orang Yang fatih Hanya Bismillah Ngeyel 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 Apa Muslim Apa Bina Allah Kenapa Karena Terusannya Bismillah Al-Rahman Itu Ar-Rahim Nah Ar-Rahim Itu dalam Akhidatul Awam Bapak Ar-Rahim Nidah 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 Ar-Rahim Itu Karena kita Itu Tahunya Allah Itu Di akhirat Yang satu Kita gak pernah Tahu Akhirat Itu Yang apa Makanya Terhadap Allah Yang punya Sifat Ar-Rahim Da'imil Iqsa Harus Kuat Selalu Khusnudan Kepada Allah Menudah Khusnudan 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 Tenang Tenang Di Indonesia Watak Tenang Yang orang Indonesia Luar biasa Dan itu Tidak Dimiliki Oleh tempat Tempat Lain Basis Bismillah Berkejolak Suria Berkejolak Libya Berkejolak Afghanistan Berkejolak Hanya karena Panjang-panjangan Jendol Kebak-kebak Taliban Iran-Ira Hanya karena Bener-beneran Kita dan Kita Rikud Sampai Sampai Akhirnya Tidak Ketemu lagi Pengajian Seperti ini Diroket Kalau di Suria Ngajian Orang Salat Jumat Serum Adon Al-Buti Jadi Bom Sampai Mati Jadi Imam Salat Di Libya Ngajian Di Roket Di Afghanistan Mulit Nabi Di hotel Dibom Malaysia Jam 10 Malam Tidak Tidak Boleh Ada Pengajian Disini Nah Yang Gembira Yang Gembira Kayak Gimana Ada Kurang 24 jam Yang Gembira Seperti Muslim Indonesia Gak Ada Tari Sampai Kelawatan Kayak Gitu Di Saudi Ngomong Hilal Di Saudi Ganteng Disini Ada Aparatur Pemerintah Ngomong Sulafat Gak Apa Apa Dibiar Aparatur Enak Ini Paling Nyaman Paling Basic Ya Semua Dibat 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 Dan Terhadap Arrohim Dibat 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 Masjid Dibat 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 polisi sama TNI bagian mencari money politik tapi kan masyarakat tahu itu bukan money politik, kenapa? uang bensin iya kan, kalau diterima sama mesjid namanya sumbangan kalau diterima Kiai namanya bisaro itu kasih Indonesia kalau di Jawa disana ditanya apakah itu money politik bukan, itu jerbesuki jadi di Indonesia ini terkadang hari akhir-akhir ini semua dianggap semua ini tolong jadi gak ada lagi tempat untuk mengembalikan bahwa ini semua adalah hal gak kenapa, karena muncul orang-orang yang bahkan mengatakan si Abdul Qajun Al-Jula ini serik bahkan Toreq Qah makanya kita ini menyebut-nyebut asma Allah ini nasib kata nasib sayang makanya setelah itu Alhamdulillah diroh di mengalami segala puji Allah Tuhan selalu sekalian Alhamdulillah jadi Allah itu Rabbil Alamin bukan Rabbil Afriqin bukan bukan Rabbil Afriqin bukan Tuhan-Nya orang Afrika bukan Allah tapi Rabbil Alamin makanya setelah Rabbil Alamin Ar-Rahman belakang 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 Ar-Rahman belakang 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 makanya Ar-Rahman itu siapa? malam di Yaudit semua kiamat gak usah dibakar kalau kiamat itu bareng-bareng dibakar ya kiamat itu sendiri-sendiri wong belum gitu aja sudah saya kena iklan takutnya luar biasa sebelum Tianjur sebelum Lalu sebelum Lombok tempat saya dulu dengan iklan kiamat tempat bumi di Jogja tahun 2006 munti ketik tempat jadi Elliot makanya gak usah mikir kita if Tidak lebih dari 35 detik Polo ngewu masih Ek pembunyian Makanya kalau kemudian ada cerita Sempat yang dulu Lombok, wahaku pengalaman Malam ini Iklannya kiamat Itu baru iklan Coba kalau kiamat benar Tidak, jelasin arti Arak kebayangan Atau sila hidup lagi Laya tempat job saya itu banyak Yang pagi-pagi mandi lari Dan kita pun yang melihat itu Tidak sempat memperhatikan Karena sama-sama takut Ya benar Saya itu ada tetangga Lari Saya itu tidak tahu Saya itu tidak tahu Tapi dia cerita Ya Allah Dia malu benar Saya di kamar mandi lari Tidak pakai apa-apa Ketemutiai di depan Itu yang malu Saya tidak tahu Saya tidak tahu Dia cerita begitu Ketemutiai di depan Saya mau lari kemana Ya Allah Karena saya meluana Saya yang kecil Wah Itu kemana saya sempat lihat Nah kalau situasi normal Ya pasti lihat Dan dia juga tidak mungkin begitu Itu makanya terhadap Arnogun Dia Tidak Tidak Itu tadi kita beribadah Tidak 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 Itu beribadah Kepada Allah Soalnya Allah Allah lihat kamu Soalnya kamu lihat Allah Kalau kamu tidak lihat Allah Ya pasti Allah lihat kamu Kalau kamu tidak lihat Allah Ya pasti Allah lihat kamu Makanya ibadah itu Tidak ada Tidak ada, sama-sama tidak tahu Makanya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ya tidak apa-apa Boleh saja seperti kita Lihat Allah, tapi kalau tidak lihat Yakin Allah Tidak ada Tidak ada Tapi jangan lupa Allah lagi lihat Makanya dengar bakso Boleh ya, tidak boleh dua mangkok Tidak boleh Mempesen Allah Ayatnya Biasanya Sepatunya dilepas Kehujanannya Nah itu ya Boleh saja, tapi jangan kemudian lari Ngambil sepatu Kalau lari ngambil sepatu Batal Kalau kepaknya lari ngambil sepatu Ya tidak apa-apa Nanti diulanglah Lanjut Ya ini larangnya Panjang Makanya orang kalau Ar-rohim Waktu rohim Nida Indah Tidak boleh Biasanya Nah Biasanya 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 Terus Minta Tolong Tolong Makanya Tidak ada orang ribut Kamu ngapain Baca Quran Ngapain Mau minta tolong Itu yang saja Saya baca apa Baca Yasin Minta tolong apa Semua nenek itu Tidak masuk Melaka Tapi orang yang Tidak punya Bismillah Tidak punya Biasanya Tidak boleh Kok itu Kok gue pengirannya Itu pengirannya Itu ketahuan Ini Tidak ada Ya Allah Perempuan Tidak Aku tidak Baca Aku tidak Baca Quran Ambil Ambil Satu ayat Bismillah Humin Sulaiman Bismillah Allah Sa'adu Allah Ya Makanya Ada doa-doa Baca Hezik Dibaca Karena Perjik Lepaki Orang-orang Yang Tidak punya Pusyukur Bikin Tidak ada Tentunannya Tidak ada Baca Itu Tidak 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 Boleh Dirupakan Yang Duhur Empat Roka Ad Ini Ihdina Siropol Mas Makanya Minta Jalan Sapa Siropol Lagi Nah An Amta Nah Jalannya Orang-orang Jadi Makanya Kita Ini Tengah Kenapa Karena Kita Punya Agama Meyakini Disitu Ada jasa Orang-orang Orang-orang Makanya Kita Call Kita Diaro Ini Kenapa Karena Islam Hari Ini Ada jasanya Islam Orang Sebelum Di Kita Siropol Mustakim Jalan Lagi Siropol Ladina Jalan Orang-orang Orang Ladina Itu Siapa Ya Banyak Sama Sama Kiai Habib As'ari As'ari Tengah Guru Allah Dini Namanya Kekolil Namanya Kiai Kekleh Namanya Kiai As'ari Kiai As'ari Diazari Burunya Namanya Kiai Khairon Kiai Khairon Diazari Burunya Namanya Kiai Abdur Wakit Kiai Abdur Wakit Diazari Burunya Namanya Kiai Abdur Halim Dibayul Lali Diazari Burunya Namanya Kiai Jertian Dibhan Diazari Usama Kiai Jabar Diazari Burunya Epsi Dibhan As'am Diazari Burunya Namanya Mbak Benowo Mbak Benowo Diazari Burunya Namanya Sungan Geseng Diazari Burunya Namanya Sungan Kalijaga Sungan Kalijaga Diazari Burunya Namanya Sungan Bonang Sungan Bonang Diazari Burunya Supina Am Pel Sungan Ampel Diazari Burunya Namanya Mbak Ibrahim Asmoro Kondi Bapak Mas Morokondi jajari gurunya namanya Sayyid Navr nghi quf jebro jajari gurunya namanya Sayyid Mohamad Faze dan Ahmad Faze kalau saya sudah jadi jurunya namanya Sayyid Ahmad Jalauki penempat Mercedes Ahmad Langста من lawsuits dan 근�onya namanya Sayyid Abdul Malik jadi jurunya namanya Sayyid Nahi Amir Nerd Fakif jadi jurunya namanya Sayyid Ahmed Hassid Merbat jadi jurunya namanya Sayyid Ahli Oleg Osam jadi jurunya namanya Sayyid Alwi jadi jurunya Sayyid Muhammad Nah ini yang diajari langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam jadi sirodol mustakim itu ada sirodol ladi dan amta alaihi ada jalannya orang-orang orang-orang ini punya waktu punya tempat yang berbeda Rasulullah di Mekah, sohabat masih di Mekah karena sohabat itu masih di Mekah maka menjalankan Islam sesuai Rasulullah bisa sama bersih karena sama-sama orang Mekah Rasulullah berjenggot, sohabatnya bisa berjenggot karena bangkanya bangkanya Arab sama, bangkanya jenggot dan mau makan pakai tiga jari sama karena sama-sama kurma yang dimakan kan gitu namun kurban ontah sama masih bisa karena apa? karena sama-sama lahir ontah nah orang ini maksa kurban ontah tangkap polisi karena nyuri ontahnya kebun dinah dinah tang jadi pengikut nabi ini bergerak kalau ajarannya masih sama iman Islam belum berubah di ajaran nabi sampai hari ini masih sama cuman karena ada tempat dan waktu yang berbeda cara ngajarnya gak sama gak sama makanya ada ilmu namanya ahli sunah bal jama'a bal jama'a pertama ya begitu sohabat kan gitu sohabat meninggal tapi itu ada kelompok namanya tabiin pengikut rasul tapi gak ketemu rasul ketemu sohabat sohabat tabiin sudah beda dayanya tabiin sudah beda kalau sohabat masih sama persis dengan nabi mau masih ketemu nabi kuran juga belum ditulis di zaman sohabat karena semuanya apal kur kuran tapi begitu zaman sohabat ditinggal nabi ditulis kuran karena untuk apa untuk yang tidak ketemu nabi tapi pengen menjuruh kuran generasi berikutnya ditulis gak bisa dibaca karena lungkek-lungkek kayak gajeng akhirnya kuran dikasih titik-titik yang kasih titik-titik abul aswad adu'ali tahun 65 hijriah 45 tahun setelah rasulullah meninggal titik-titik ada berikutnya gak bisa dibaca di generasi berikutnya yang jauh yang bukan orang arab maka dikasih harokat kasih fadhan yang kasih cakal namanya sehkoli bin Ahmad al-Faroidi tahun 150 hijriah 145 tahun setelah itu baru orang baca kuran beda-beda bikinkanlah ilmu namanya atas juit juit asil kuran yang ala yang berbeda-beda mengajarkan ilmu bukannya tetap semua harus seperti nabi yang diajarkan yang diajarkan sama masih mahu'al iman masih antuk minabil ilah iman kepada Allah malah ikatihi masih sama dari dulu tapi sekarang masih malaikatnya Allah masih itu sepuluh itu ketambahan lia adren yang gak murah itu makanya akhirnya malaikat jibril katanya mitis padahal dia adren ditangkap polisi akhirnya polisi indonesia terkenal begini waktu itu bihi dari dulu kita masih sama diajarkan Al-Qur'an walaupun ada yang gak komplit ada yang cuman jatuhi ada yang kebagian puhi ada ada yang kebagian telungkulucus ada ada yang kebagian nuntok ada sama Qur'annya masih warasulihi dan rasulnya Allah masih sama masih 25 ketambahan musotik juga gak ngomong walaupun akhir dan hari kiamat masih sama cuman yang tadi yang kita bahas yang itu harang-hah kakak karena siangat itu masih sama di Allah Islam antar jatuh Allah ilai Allah masih sama cuman walaupun sholatah menjalankan sholat sholatnya juga masih sama kiblatnya juga masih kak gak ada yang kiblatnya ganti gini apa gak ada yang kiblatnya tepuluh kemalam masih kiblatnya masih utuh duhur juga masih tiga kalaupun ada yang dua karena kosong eh empat berarti ngurungok no ada yang dua karena itu kosong kiblatnya masih sejati duhur belum serupa duhur juga masih dua maghrib masih tiga duhur berapa empat yang itu banggu mu'am alhamdulillah waktu dia jakarta yang menunaikan jakat yang sama walaupun rata-rata cuman jakat yang lain yang kaya-kaya 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 watas cuma Ramadan bulan puasa ya puasa Ramadan batasnya sebelum subuh sampe maghrib cuman kalau disini tambah kola sama mercon itu aja sama kalau malem tambah kokek 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 sahur sahur kemudian kaji pulau beras basah itu ya enggak adinya tetap sama sebenarnya cuman caranya berbeda beda nah makanya dalam konsep Allah Dina ini orang akan tahu ini burunya burunya tapi ada orang yang enggak mau pakai Allah Dina tapi langsung Quran sun sun nam langsung Quran sun makanya sebegini sering konslet karena orang sini enggak punya listrik listriknya entah gimana desolnya tambung pakai kabel krafo tiang krafo masuk rumah pakai meteran kemudian colokkan TV di dalam rumah walaupun kabel besar itu tahu ada seterumnya jangan colokkan TV di kabel besar itu black door sini makanya beragama itu pakai madaha ada yang kemudian enggak mau pakai guru makanya mereka enggak call karena enggak punya guru call-nya pakai perpustaka karena langsung Quran sun makanya kalau kita ada jalilnya ya karena kamu enggak punya guru nah itu makanya kemudian islam ini caranya tidak berbeda karena generasinya baru berupa ahli sun nah orang sana sokabat kalau bikin diam gini saja sokabat gini hatinya kepada Allah Allah muridnya kiai disini kalau jamaah disini diam dia tidur makanya kede kede sholat kalau sokabat sholat Allahuakbar tenang di panah kakinya enggak kera rasa sokabat nah sini kalau digerayangi begini begini ya pasti diingkat makanya ulama sini enggak milih yang gerayang gerak gerayang matanya matanya apa murid sini Allah matanya ngelihat makanya dia enggak milih yang Allah enggak milih karena kalau lihat itu harus nyetop apa ini bicara makanya jangan kemudian harus semuanya ke sana makanya suratol mustahil suratol lagi ayah ayah sama kayak tadi sholawatan itu walaupun kosor lagi kalau makhal yang itu yang kosor itu masuk makhal yang dipotong yang utuh nguruti jamaat jamaat dikot tapi kalau makhal yang utuh lagi kalau sulor yang utuh kalau berjadian ya utuh berjadian makhal yang kosor iktifak wal iktis or ya itu dikulawatan gimana orang dikulawatan dikulawatan orang orang sini mau daftar ke sana antri sampai 50 tahun bayar 40 juta akhirnya sholawah sholawah dan sholawah dikulawatan ini kan kalimat cinta kalimat puji-puji pujian omong muji kekasihnya jadi wajahmu seperti pun nama berawat to itu nama terhadap kekasihnya dikulawatan dikulawatan nanti kita bertemu emang kamu tau tuntunya berada dimana kok berdepan diada abisnya rumah ilama paling muji ku tahu rumus dunia emang kamu ngerti rumusnya dunia ya kalimat mahaqbah itu begitu cinta rosul kalimat dia melambung-lambung penuh puji pujian ini ada kalimat nyanyian ini seandainya aku bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu lah ya kalau kamu ketemu Tuhan jangan kan bertanya itu mati kamu ya makanya ya jadi kita ini akhirnya nyantai oh biasa kekasih suara bujian tapi mahaqbah cinta dari dulu berlebih burung pipit jatuh cinta merayu kekasihnya di samping hingga sana Nabi Sulaiman burung pipit lupa kalau Nabi Sulaiman tahu bahasa burung pipit laki-laki merayu perempuan pipit di pipit burung pipit kecil tahu kan burung kemprit kalau orang majurah menyebut manuk kecil ya kan itu merayu kekasihnya isi gak sana Nabi Sulaiman di imprit di pipit apa mas pipit i love you pipit pipit perempuannya pipit bener i love you pipit wakilnya mprit laki-laki ini berkiri tegak di atas hingga Nabi Sulaiman di imprit aku cinta padamu jangan bilang kret kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini akan aku meruntuhkan kerajaan Sulaiman akan aku porak-porandakan kerajaan Sulaiman akan aku cungkir balik istana Sulaiman mahkota Sulaiman akan kurebut dipersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu man om kret kecil gitu Nabi Sulaiman dengerin guluk kret lambimun tapi imprit itu jawabnya juga enak ya Sulaiman jangan begitulah mengertilah inilah kalimat imprit kalau lagi jatuh cinta dari dulu kalimat cinta makanya tidak tidak pada tempatnya kalau mengkritik orang cinta solawatannya solawatannya ya Nabi Sulaiman solawatan pakai joget-joget mahal kangen Nabi yang ketemu pacar dari jauh ya ini bata mahabba itu makanya ekspresinya seperti itu makanya jangan kemudian orang-orang yang tidak menggunakan virotel ladina ini hari ini tering bermasalah selalu menghakimi tetangganya selalu menghakimi temannya bahwa dia tidak sesuai dengan sun nah ini yang kadang jadi munyam sementara ada jarak yang jauh antara maka sama tengah tenggarong ini naik pesawat beberapa jam 11 jam baru sampai sana 12 jam Islam sampai tenggarong pun saat tenggarong ini sudah jadi negara jangan dikira ini negara kampung ini sudah menjadi kampung yang paling beradab sebelum yang lain beradab kerajaan pertama di Nusantara ada di Kunta-Ikanta negara artinya yang lain belum kenal negara disini sudah kenal negara tahun 300 300 maka tidak kemudian dianggap tidak beralasan kalau presiden mencoba mengalihkan kembali memindah ibu kota ke negara pertama di Nusantara itu ada hanya orang-orang yang gak paham aja yang kadang sok ngerti terus mengatakan tempat jin buang anak mana jin buang anak berarti dia tahu anaknya jin mungkin bapaknya itu tahun 300 saya memang bisa bayangkan jadi ketika Rasulullah lahir tahun 600 bangsa ini sudah punya negara-negara besar disini sudah ada Kutai di Jawa sudah ada Mataram sudah ada Taruman negara sudah ada Kanjuruhan yang kemarin main bola terus mati semua itu nah itu memang lapangan perang dari dulu disini tempat kerajaan kanjuruhan dibantai ya di lapangan itu jadi kalau minta kembali ya gak usah ribut gak usah nyalakan polisi gak usah nyalakan japan makanya ribut makanya kalau dari tempat hati-hati tempat untuk perang jangan dipakai untuk tempat tinggal nanti kalau waktunya minta nyawa lagi HP ini udah baju jadi makanya ketika Islam datang ke sini Islam itu sudah ketemu dengan bangsa yang lagi makanya kalau ada yang mengatakan sebelum Islam datang bangsa Indonesia jahiliah ketapuk lambungan Islam datang itu tahun 1300 1400 400 1250 bangsa Nusantara sudah menjadi penakluk dunia bangsa bangsa Eropa ditaklukkan oleh Mongolia bangsa China ditaklukkan Mongolia bangsa Arab ditaklukkan Mongolia tapi bangsa yang pertama kali menaklukkan bangsa Mongolia adalah bangsa dari Nusantara tidak tentara kita mengalahkan tentara jenggiskan utusannya datang ke Nusantara dipotong kupingnya oleh kertanegara namanya Menci kalau berbicara tentang universitas terbesar zaman segitu tahun 700 tahun 600 800 Nusantara punya universitas terbesar di dunia namanya Nalanda mengajarkan negara kertagama dan putasok putasok itu sudah jadi perdagangan internasional sudah jalan di selat Malaka sampai ke negara Majapahit itu kalau habis makan piringnya tidak dicuci dibuang itu saja segoro anak-anak makanya di zaman Majapahit tidak ada seksi korah-korah itu tidak ada sudah kuat bangsa ini sudah kuat sudah punya sejarah yang besar sastra terpanjang dunia ada di Sulawesi namanya Lagaligo sudah komplek bicara apa zaman segitu sudah luar biasa dan itu bisa dilihat dari alat musiknya orang Arab alat musiknya terbang terbuat dari kayu dan kulit gampang kayu tinggal motong kulit tinggal keringkan nempel taku Eropa alat musiknya gitar gitar gampang tinggal tali sama kayu tapi bangsa Nusantara alat musiknya gamel terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang maju yang mampu membuat alat musik dari logam artinya metalurginya mapan ilmu pertambangannya sangat mapan makanya jangan heran makanya ketika Islam datang kesini sudah gak ngomong yang kecil kecil karena bangsa ini sudah jadi gak lagi ngomongin tentang jenggot tentang apa enggak makanya kadang ini ulama-ulama dulu sinkretik karena gak membakas tentang sunnah-sunnah leh sunnah kecil-kecil sekarang kita apa sunnah jenggot kalau gak dipanjangin ya jenggot tinggal jangan dikerok itu aja kalau sunnah cingkrang ya tinggal dipotongin dikit kan jadi cingkrang itu bangsa tapi ulama-ulama dulu menata bangsa ini dengan kekuatan yang luar biasa menghasilkan apa meletakkan sendi-sendi sunnah paling sulit berlaku di Indonesia apa sunnah paling sulit menata manusia yang berbeda-beda beda suku bangsa dan agama tapi bagaimana hidup berdampingan saling bertanggung jawab saling mengasihi dan saling mengerti makanya sunnah nabi yang diberlakukan disini itu yang dilakukan pertama kali sebagaimana Rasulullah di Mekah di Madinah membangun kebersamaan makanya sunnah yang paling berat itu bisa ada disini dan itu terjadi di Indonesia apa kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin kulukum ro'in wakulukum maskulun an ro'iyati kalimat ro'iyah diberlakukan di Indonesia untuk menata bangsa ini dengan menggunakan standar Rasul menggunakan kalimat ro'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat rakyat adalah bahasanya Rasulullah ayo makanya rakyat itu harus berbeda-beda suku bangsa agama tapi hidup saling bertanggung jawab itu sungai paling sulit meletakkan ro'iyah disendi-sendi berbangsa bernegara berhidup dalam perbedaan tapi saling tanggung jawab dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menggunakan kalimat ro'iyah untuk menata warga bangsanya hanya muslim Indonesia makanya orang Indonesia disebut rakyat nah rakyat itu kalau bersatu kalau kumpul kerumur bersatu namanya musyarokah maka lahir istilah masyarakat nah kalau sudah masyarakat berbeda paham wasyawir humfil amri lahirlah konsep musyawah musyawarong karena dulu yang menata adalah para wali maka daerahnya ro'iyah disebut wilayah 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 itulah yang sekarang berubah menjadi negara kesatuan Republik Indo Indonesia makanya santri penerus para wali NKR diharga mati makanya orang kalau gak paham ini Indonesia dianggap negara togut polisi menjaga Pancasila dianggap togut tentara menjaga Pancasila dianggap togut ya togut ya dia itu kayak Kismutahrir ini semua dianggap salah wah ini kalau gak ada bendera la ilaha illallah kalian ikan la ilaha illallah enggak aku tahlilah dia pakai la ilaha illallah kami kalau anti bendera ini anti la ilaha illallah enggak aku dikejurannya orang mati aku dikejurannya la ilaha illallah saya anti dengan bendera PKI Palu Aret tapi kalau kami pergi ke sawah kalau pakai Aret pergi muka gak pakai tang Palu nah untungnya ada Kiai-Kiai jadi itu makanya ketika jadi NKRI pemimpin tertingginya majlis permusah warisan rak rak ya Dewan Perwakilan rak ya konsep nabi seperti inilah yang berlaku di Indonesia yang akhirnya menyebabkan Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Cina satu bangsa pecah puluhan negara tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia ini caranya makanya kita ini negeri paling sunnah itu ya di dunia tapi ketika orang gak bisa mencerna ini dia gak tahu karena apa dia cari problem solving dari negara lain cari penyelesaian model Mesir namanya ikhwanul mus disana gak gagal dibawa ke sini biskut tahrir itu begini ini gak gagal bawa ke sini ya rumput hanya dikubarkan sama pemerintah tapi buayanya ini perjuangan perjuangan kamu juga merusak negara timur tengah sampai itu itu hancur maksud kamu bawa ke sini podoh rusak apa yang terjadi tabungan umat yang paling besar yang hari ini ada di Indonesia akan rusak makanya sekarang yang terpenting adalah bagaimana menjaga kaum muslimin yang demikian besar kaum muslimin yang demikian banyak tetap hidup dengan damai tanpa ada perbedahan itu lemak caranya apa kita jaga keamanan bangsa dan negara nah itu tugasnya TNI Polri berat karena harus menjaga keamanan bangsa dan negara makanya manusia yang baik dalam lakut kolak melimsa Nabi Adhani takwin akan menjadi rusak tanpa adanya aman tapi manusia yang baik agama yang baik akan rusak tanpa adanya wahan baladil amin makanya baladil amin taruh ke depan untuk menjaga manusia dan agama agama kalau agamanya rusak rusak kalau manusianya rusak rusak kalau tidak ada jaminan keamanan bangsa dan negara makanya kita ini jaga yang dilakukan oleh NU selalu menjaga kebersamaan seperti ini bareng-bareng yang lain sudah gak mau bersama penyanyinya sendiri-sendiri indungo diwe dan ketop-ketop NU kan terima sih bersama kalau berdoa coba yang berdoa yang lain amin 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 kalau kecapean amin dia tahu ya iya nah kalau yang berdoa semakin banyak diajak ke aluna ke lapangan kayak gini namanya istilosah kub kub kalau sudah datang ke sini yang doa-doa yang lain itu datang jualan kelembungan jualan apa komplit masyarakatnya terjaga roda ekonomi berputar loh itu indung nih bagaimana gak rukun nah ini yang berputar itu berapa sekali pengajian kayak gini putaran uangnya berapa sepanjang tahun gak pernah berhenti bayai mulutan ada mulutan ada isrok merot ada isrok merot berputar semua dewason ramah beli apa anggur beli kelengkeng laku semua larutan penyegar laku mempulsa laku kembang palsu laku laku semua putarannya semua terserat lah roda ekonomi terserat satu kegiatan kayak gini 50-60 juta habis ini mungkin 100 juta juga habis itu belum koskiainya loh itu roda ekonomi berputar seperti ini luar biasa makanya NO itu dibilang miskin ya gak apa-apa karena duitnya habis untuk merawat bangsa dan negara merawat kebersamaan yang lain duitnya banyak gak pernah keluar lama sekali apa aja gak bergerak mereka tapi merasakan nikmatnya kebersamaan yang dibangun oleh santri menjaga kebersamaan dan harus ekonomi menikmati tapi lagi membayar jadi uang meskip jadi selawat ayo yang masih mau bersama-sama dalam selawatan kalau gak santri yang lain selawatan malah disebut akhirnya dia sendiri sendiri ada temannya di pocok sana masih marhaban ya nurul a'ini marhaban marhaban dimasjid sana dimasjid sana dimasjid sana dimasjid sana dimasjid sana dimasjid yang sepulah lagi ya nabi salam ala'ika ya rasul salam salam ala'ika masjid sana lagi punyanya orang banjar rasul allah salam munalik 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 ya rohwi ashani wadjarot kota yace ratal alami ya uheilalju ya uheilalju di walkan rohmi kota baru gunungnya bam megar yang gembira ya Allah akhirnya kemudian berangkat semua ke alun alun namanya apa tenggarong bersolah bersolawat kukar bersolawat begitu semua berangkat berangkat semua kolbak ya laku slayer laku sepanduk laku bagang pancing laku keserapan ekonominya berapa itu kehukunan terjaga kalau Habib Syekh yang rawoh kain putih laku semua kalau yang dateng mafia salawat hitam semua laku segala yang ada dalam hidupmu cos berapa masih ngumpul untuk merawat kebersamaan dalam kebinekaan santri masih bersatu untuk ngumpul menjaga bang bang ada orang mati yang masih mau ngumpul siapa santri 3 hari ngumpul 7 hari ngumpul 40 hari ngumpul setahun kesan ngumpul kol ngumpul begitu berangkat di Aro bis pari wisatala laku sampai makamnya wali dual nasi laku dual katok laku bahkan copet bisa hidup di makamnya parawa yang masih begini merawat kebinekaan dan kebersamaan kalau bukan santri yang lain sudah sendiri bahkan mengatakan bangsamu mau kamu serahkan pada orang-orang yang hidupnya sendiri-sendiri kayak begitu bangsa yang beragam akan diurus orang yang mau bersama yang lain pasti remuk bangsamu makanya kalau memilih pemimpin hati-hati jangan sampai memilih pemimpin yang hidup bersama dengan kelompok-kelompok yang suka mengecabel elah hati-hati bangsa ini tetap harus berjalan dengan kebersamaan dan kebinekaan kalau di makam para wali rukun coba lihat di zaman kalau yang suka diara satu rombongan base satu rombongan base rukun belum selesai satu base lagi di sebelahnya jangan teras-teras gantian sebelahnya ibadallah rijal allah akisun alia jelillah kunu al sanal lillah asana allah habibad lillah belum selesai sebelahnya rukun terus sebelahnya lagi satu orang gak bawa rombongan dikira copet ternyata buka jaketnya ada spekkel kecil rombongan dari tenggarong di tenggarong di base rukun akhirnya semua orang berdiara ke makam al-ladina guru-kurunya di diaroi orang sini diaroi ke bajar masin ke tempatnya guru zaini diaroi ke seansat semua di diaroi akhirnya semua tempat yang di diaroi menghasilkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah dimana gurunya disemayam kalau semua tanah dimana gurunya disemayamkan di diaroi dan menghasilkan rindu dan rasa cinta itulah cikal bakal cinta pada tanah tanah air makanya teroris itu gak ada yang suka dia dia haro karena gak ada yang ditakuti dator aja dia itu yang cara-cara dia merawat bangga dan santri kalau ngerawat bangsa pidatonya dibatasi ada kiai sekti kiai kurang sakti kalau saya ini kiai kurang sakti gak perlu dibatasi kalau bisa di intruksi sudah malam saya berhenti tapi kiai yang gak bisa dibatasi itu siapa kiai paling sekti ada kiai kalau sudah kotba jumat jumat kiai kalau sudah kotba jumat itu kiai paling sakti gak saya yang berani intruksi pak kotep berada diam gini aja makanya biar kotip-kotip itu gak ngamur dikasih tongkat sama suruh bawa tek akhirnya tenang kita kolom kita kolom membaca tek teknya lepas disebul di pasangin bubar tongkatnya jatuh gini-gini ya jatuh makanya kotip-kotip yang masih bawa tongkat dia sabar tenang dan kalem gak provokasi tapi begitu tongkatnya gak ada karena alasan fitah tangannya begini-begini saudara dokongnya ini ilmu makanya pak polisi kalau nyari yang gitu-gitu cari tongkatnya ada apa enggak ini kalau punya endo gak mungkin gala ini mekanisme berbangsa dan bernegara negara dijaga karena apa negara ini sesuai sun sunnah ro'iyah berlaku musyarokah berlaku musyawarokah berlaku bahkan tertulis di landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwa negara mana yang punya sikap sunnah seperti ini kalau bukan indok negara yang lain gak ada makanya gak ngeca pembangun negara saya makanya sekarang semua orang bangun negara kalau sekarang tiba-tiba semua orang mengatakan negara Indonesia togup negara Indonesia jelek terus mau mau apa punya merah putih dijelek-jelekkan punya merah putih ini simbol negara dulu karena ini negara ini dilandaskan dengan syariat Islam dalam pengertian sunnah-sunnah Nabi diberlakukan maka ketika butuh simbol kebersamaan merah putih orang berjuang menegakkan merah putih merah putih itu jangan dikira gak minta nyawa merah putih itu minta nyawa jutaan rakyat Indonesia mati karena minta merah putih orang Jawa Tengah pengen punya merah putih ditembak Belanda akhirnya merah putih dikibarkan di dalam rumah dalam rumah dikibarkan biar Belanda gak curiga tiangnya dikasih tebu biar gak curiga tiangnya dikasih tebu dikasih pisang dikasih kelapa dikasih apa-apa padi setelah itu datang membawa makanan kumpeng sama inkom Belanda gak curiga karena dikira cuma mau makan tapi ingat makanannya habis padi mengering pisau merontok kelapa merontok tebu mengering yang tersisa tinggal merah putih di dalam rumah anak-anak Indonesia Surabaya apa yang terjadi merah putih begitu ada merah putih biru disobek itu aja di Surabaya kenapa kok disobek ya karena kita cuma pengen merah putih meledaklah peristiwa peristiwa Belanda menyerang Surabaya akhirnya santri mengeluarkan resolusi tanggal 22 Oktober meledak peristiwa 10 November ledakan 10 November disebut hari pahlawan peristiwa 22 Oktober disebut dari santri jutaan nyawa mempertahankan merah putih sekarang merah putih gak minta nyawa cuma minta gini kok ini kok minta itu ada cerewet ada yang bit'ah ada yang musrik itu pasti zaman perang nenek moyangnya mata-mata Belanda ini sekarang ini kita sedang berbicara negara makanya santri dalam situasi seperti ini sudah berbicara tentang obolwaton minhal iman karena apa hanya keamanan negara yang mampu melindungi manusia dan mampu melindungi agama keamanan negara pentingnya luar biasa manusianya rusak agamanya rusak kalau keamanan bangsa dan negara tidak terjadi suriah itu bangsanya bagus agamanya manusianya bagus kenapa rusak tidak terjadi keamanan bangsa dan negara kenapa suriah rusak ini jangan main-main kamu sudah berusaha dengan keamanan bangsa dan negara makanya para ulama mensepakat ibaladil amin dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah menegakkan bagaimana menjaga manusia yang baik menjaga agama yang baik agamamu rusak kalau negaranya rusak coba lihat kenapa Afganistan orang gak bisa jumatan gak bisa ngaji karena bangsanya tidak aman coba kenapa Libya orang gak bisa belajar bangsanya tidak ada keamanan kenapa suriah kenapa Iran-Ira kenapa yang lain kenapa bangsa tidak aman dan itulah kenapa Indonesia ini bisa terjaga dan menjadi muslim terbesar karena punya bangsa yang A yang aman coba aja kalau kita punya bangsa gak aman paling yang laku ketapel sama pisau tapi kalau bangsa aman jual kerupuk juga tenang yang punya salon gula malis juga tenang beserapan ekonominya lebih tinggi maka jangan pernah memilih berpecah berpecahan nah itulah agar bangsa tidak pecah santri selalu menjaga kebersamaan dari doa bersama makan bersama solawatan bersama ada orang mati masih kumpul bersama yang lain punya potensi untuk memecah belah karena alasan apapun mereka tidak lagi ingin bersatu dengan alasan semuanya bit bit a makanya pemerintah putai kartanegara harus jernih melihat situasi seperti itu diibit untuk pertahan diinternal pemerintahan harus dihabisi sekarang juga polisi ini harus berani ini kalau tidak berani banter yang tak suruh turun jangan dikira anak moyangmu itu tidak jago tiba-tiba sekarang Islam tertindak tertindak amalnya ini kan banyak orang-orang belakangan yang tidak potong memahami membuat bangsa ini tidak memahami persatuan dijaga berapa nyawa yang terbunuh untuk apa untuk menjaga bangsa dan negara karena tanpa keamanan bangsa dan negara agama rusak pasti itu riah begitu agama bangsa tidak aman mereka pindah ke Eropa semuanya tidak ada yang beragama Islam sekarang ateis semua juga emang pengen yang seperti itu makanya keamanan bangsa dan negara harus dijaga makanya aparatur pemerintah juga harus saling jaga jaga kalau rakyatnya sudah tidak gaduh ya aparatnya jangan gaduh makanya jaga jangan gaduh jangan gantian aparatnya yang gaduh paling tuduh paling apa itu rakyatnya sudah tenang aparatnya malah tidak sampaikan sama pemimpinnya rakyat sudah tenang malah pemimpinnya tidak saling lempar saling tuduh tidak ada habis-habisnya urusan tambang ribut urusan apa ribut sudah rakyat sudah tenang jangan ganti aparatnya yang tidak tenang itu gitu itu gitu aja ini tambang milik hal enggak ada hatinya saya ngomong begini karena kebetulan di Kalimantan Timur sudah jangan ribut lagi rakyat ini barusan lepas dari corona barusan lepas dari sesuatu yang paling mengerikan dan paling menakutkan jangan ditakut-takuti lagi karena harapan kita tinggal satu persatuan para pemimpin bangsa persatuan penegak keamanan bangsa dan negara TNI Polri harus rukun sesama TNI harus rukun sesama polisi harus rukun jangan kemudian ketika rakyatnya sudah mulai rukun aparatnya malah mulai ribut nanti bangsa ini cedera memulihkan kembali kita sudah lah kacuh-kacuh kita barusan lepas dari hantu korok korona makanya ini jam tambang ribut ribut itu udah tuh berhenti dulu sampai semuanya tenang bangsa damai bangsa sentra menyongsong tahun politik 2024 kita akan tetap dengan cara-cara yang indah ingatlah bangsa-bangsa yang lain yang bangkit yang besar bangsa Amerika kenapa menjadi besar karena mereka bangga dengan bangsanya berbagai cara mereka lakukan film Hollywood membuat kebanggaan mereka kalah dengan Vietnam dia bikin film rainbow 1-6 bangsanya gak boleh malu kalah dengan Cina secara spiritual bikin Amerika Shaolin Amerika Kumpu kalah dengan Jepang bikin Amerika Ninja Amerika Samurai bahkan samurai terakhir Korea dikenalkan ke seluruh dunia lewat drama Korea setelah drama Korea disukai sama ibu-ibu akhirnya semuanya jualan barang Korea Korea jual baju Korea jual apa Korea mengambil keuntungan luar biasa saya waktu masih muda teringat ada konser musik terbesar dunia namanya konser Metallica konser Metallica terbesar di dunia ada di Moskow tahun 1995 6 juta orang yang nonton seolah-olah itu tidak akan pernah terkalahkan bahkan Woodstock tidak bisa mengalahkan konser itu tapi sekarang ternyata begitu ada konser daring kalah sama BTS sekali konser BTS yang nonton 100 juta orang seminggu konser 4 kali sebulan 16 kali setahun saya hitung duit yang masuk ke Korea 1250 triliun dari BTS ya itu negara kalau yang berumbang kita masih mikir masih urusan anak-anak 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 karena dulu semuanya berjubah tapi jubah sebagai batu sarki tidak bisa untuk nanam padi makanya dipotong potongan jubah sarki namanya sarkon orang tidak punya huruf aim punyanya monggo potongan maka sarkon jadi sarkon sarkon jadi sarkon masuk ke bugis orang bugis tidak bisa bilang eng en kalau bilang en jadi eng maka sarkon jadi sarkon makanya kalau ingin tingkrang pakai sarkon tinggal mudah tinggal di linting lebih tinggi jadi tingkrang kalau ingin panjang itu resolusi baju sarki di Indus Indonesia jangan gajol kita tenangkan hati Indus bangsa tidak bergerak semua kita masih mundur terus masih ribut masalah bank aram tapi setiap hari kita pakai uang itu sama ada baca Quran juga pakai bank karena uang karena percetaan Quran utang bank dulu itu belum dibeli oleh negara pergi kaji pakai bank selamat natal haram tapi istrinya boleh ke mall cari diskon natal rokok haram tapi 175 triliun masuk APBN kalau rokoknya haram cukainya haram masuk APBN APBNnya haram untuk bangun jalan jalannya haram maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah ini hukum punya sedikit dulanan makanya enak makanya kalau Kiai-Kiai itu Kiai-NO itu enggak sebab rasa gudu kalau bikin hukum lebih tenang kalau Kiai-Kiai istat-istat baru ini lebih mawur kalau bikin hukum kenapa? karena enggak punya umat mereka ini istat-istat freelance umatnya subscribe itu saya ini saya ini celek-celek Surya-NO ini Surya tapi saya pikir apa ini Surya-NO ini Surya-NO ini Surya-NO tembak nah Indonesia menyongkong masa depan kemarin sebuah-sebuah bagus menjadi ketua kedua lalu lalu malah bilang orang lain saja senang dengan Indonesia kalau bukan kita siapa yang membanggakan bangsa Indonesia kalau kita bangga dengan Indonesia suatu saat anak-anak kita yang sekolah pintar bikin sesuatu kita akan membelinya nah itu semua berawal dari mana berawal dari ketenangan cara hidup dan tenangnya cara hidup bermula dari menyebut asma Allah semua kalau ngajin kalau ngajian kalau ngajian kok dimahnya kan sama bakju kalau lagi sama bakju ya bakju selesai pemukaannya tapi belum mulai kenang aja sendiri repot repot kok penggainya lo masih tahan masih tahan seorang ini sampai tak geluk rakyat seorang tahan nah lain maka bangsa pintun coba kalau kemudian manusia juga tergerai tidak ada alat pemersasi saya tidak tahu masih jebol karena bangsa yang lain kita masih menikmati ini yang aman semoga kita semua dengan Allah para pemimpin kita diberi kekuatan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh selesai rezeki kita rezeki yang barokah kita besok dapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatiha surat 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 Alhamdulillah 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 Alhamdulillah